Intro Reski Aditya belum akui putrinya, kuasa hukum Weni Ariyani sebut kliennya sempat alami depresi. Kuasa hukum Weni Ariyani menyebut kliennya mengalami depresi lantaran aktor Reski Aditya belum mengakui putrinya. Kasus perseteruan antara Weni Ariyani dengan Reski Aditya kini kembali mencuat ke permukaan, setelah Mahkamah Agung, Mah, menolak permohonan kasasi yang diajukan Reski Aditya, sang aktor pun ditetapkan sebagai ayah biologis dari putri Weni Ariyani. Namun setelah putusan Mah itu ditetapkan, hingga kini Reski Aditya belum juga mengakui putri Weni Ariyani. Tak pelak aksi Reski Aditya itu sedikit banyak memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan mental Weni Ariyani, dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024 kuasa hukum Weni Ariyani, Rusdianto membeberkan kondisi terkini kliennya. Rusdianto menyebut kasus perseteruan Weni Ariyani dengan Reski Aditya itu memiliki dampak buruk bagi psikologis kliennya, bahkan Weni Ariyani dikabarkan mengalami depresi buntut dari kasus perseteruan dengan bintang sinetron melati untuk Marvel itu. Harus saya akui, itu depresi terjadi. Tapi saya bukan orang yang memiliki keilmuan yang menentukan depresi atau tidak, kata Rusdianto. Tapi saya bisa katakan hal tersebut, masalah Weni dengan Reski sedikit banyak mengganggu persoalan hubungan sosialnya. Kan orang boleh punya seribu pendapat, lanjut sang kuasa hukum. Sebelumnya, pihak Weni Ariyani gencar menuntut Reski Aditya untuk mengakui putrinya sebagai anak biologis, namun kini pihak Weni Ariyani menuntut aktor bernama lengkap Reski Aditya Derajat Moko terkait dugaan penelantaran anak. Kami kan masih tetap pada pengakuan anak, tapi sekarang tentu sudah berubah terkait dengan penelantaran anak terkait dengan dasar putusan dinyatakannya si Reski sebagai ayah biologis maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Ini, kasus, yang dihentikan oleh pihak kepolisian karena masih simpansiur soal status anak biologis atau benarkah ini anaknya dia masih kuranglah, tapi dengan adanya pembuktian berkekuatan hukum tetap tentu itu tidak bisa dipungkiri lagi, urainya. Diberitakan sebelumnya, pakar hukum Sondang Tarida Tampu Bolon juga ikut memberikan komentarnya soal kasus Weni Ariyani dan Reski Aditya itu. Mengacu dari putusan yang telah ditetapkan Mas sebelumnya, Sondang Tarida pun meminta Reski Aditya untuk menikahi Weni Ariyani. Dia, Reski, harus mempertanggungjawabkan dengan menikahi Weni tadi, ujarnya. Hal itu diminta sang pakar hukum semata-mata demi status hukum anak Weni dan Reski, supaya status dari anak ini juga jelas, imbunya, dalam melakukan hal itu, tentunya Reski Aditya harus memiliki izin dari Citra Kirana selaku istri sahnya sebelum menikahi Weni. Tentunya harus seizin istri pertama, tegasnya, menurut pendapat Sondang Tarida, hal itu tentunya menjadi dilematis untuk aktor 39 tahun tersebut. Namun hal itu harus dilakukan agar status putri Weni dan Reski jelas secara hukum, hal ini juga pasti dilematis ya, tapi bagaimana lagi? Untuk menyelamatkan satu orang anak ya dia harus melakukan hal itu, pernikahan. Terlepas dari itu setelah mereka menikah kemudian memutuskan bercerai ya silakan saja. Tapi status hukum anak ini akan menjadi jelas secara hukum, tutup Sondang Tarida.